Bisa nih, nice, nice Mohon maaf kalau agak sedikit jayus ya, bukan sedikit, mungkin banyak jayus ya Mohon dimaklumi karena gue ingin mencoba sesuatu yang baru ya Ada variasi di opening dari channel Giroviva Oke langsung aja kita di episode kali ini teman-teman, ini udah memasuki bulan terakhir ya Kita sudah ada di semifinal Europa League melawan RB Leipzig di tanggal 8 dan 15 Kemudian di tanggal 31 itu melawan Sheveld United adalah final Piala FA Yang mana harusnya mudah untuk mengatasi mereka ya Kita udah satu kaki di Piala FA tapi jangan sombong dulu Di tanggal 18 kita akan bermain melawan tetangga kita yang sudah memastikan diri menjadi juara di musim ini Selamat buat Manchester City, selamat buat Bruno Fernand Saya akhirnya merasakan menjadi juara ya di Liga Inggris ya Oke tanpa berlama-lama lagi jadi laga pilihan di episode kali ini adalah Full match pertandingan RB Leipzig di semifinal Europa League Kita akan sama-sama menikmati pertandingan tersebut teman-teman ya Jadi nanti pertandingan melawan Sheveld dan Newcastle akan gue quick sim Nah pertandingan melawan Manchester City dan Sheveld United di tanggal masing-masing 18 dan 31 Akan gue full match tapi gue lakukan nanti di episode selanjutnya Bahkan nanti mungkin ada satu tambahan match lagi kalau-kalau kita lolos ke final Europa League teman-teman Tapi RB Leipzig ini adalah lawan yang sangat berat jadi langsung saja kita sekarang menuju ke persiapan melawan Sheveld United dulu Baru setelah itu kita fokus ke semifinal Europa League teman-teman Iya bertandang ke Brahma Land Beberapa pemain diganti karena alasan stamina aja Tapi pemain penting seperti Balogun, Words, Mebri, Tomina tetap gue turunin ya Gue pengen mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman Jadi sekarang kita langsung saja menuju ke quick sim Gue udah gak peduli hasilnya gimana, gue udah gak peduli Nah kan kalau gue ngambek gue dikasih menang sama A Hoilun masuk menggantikan Balogun di menit ke-50 teman-teman Boadu gagal penalti di menit 6-7 Goal pertama adalah Florian Words Oke terima kasih squad karena kita butuh asupan poin ya Setidaknya untuk naik ke peringkat 5 Tapi apakah itu possible nanti kita lihat pada saat persiapan melawan Newcastle dulu teman-teman Sekarang kita akan menuju ke persiapan laga melawan RB Leipzig di semifinal Europa League di Old Trafford Ini adalah komposisi RB Leipzig yang akan kita hadapi di pertandingan kali ini Mereka akan menggunakan 4-2-2-2 RB Leipzig sendiri sebenarnya terkenal dengan skema permainan gegen pressing teman-teman ya Jadi gue rasa kepungan 1-2-3-4-6 pemain nih Di tengah ini akan sangat mengerikan Mereka akan naik turun ya kelihatannya Dan terlihat ada 2 back sayap baru di sisi mereka Ada Estupinan di back kiri kemudian Carvajal di back kanan Di substitutusnya juga tidak ada terlalu yang istimewa Tapi gue lihat ada Zakakni dan Sinistera Zakakni sendiri adalah pemain Lazio dan Sinistera adalah pemain Leeds ya setau gue ya Kalau di tim intinya selebihnya sih gak ada yang berubah sih selain Estupinan Mancini di back tengah ya kemudian Carvajal Mancini dari Ice Roma teman-teman Oke sekarang kita akan menuju ke persiapan komposisi dari squad kita Apakah gue bisa menurunkan squad utama teman-teman Let's go Untungnya pemain kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja teman-teman ya Jadi kita akan menghadapi Leipzig dengan tim inti Tim andalan kita Langsung saja ke pertandingannya Disclaimer RB Leipzig bukan lawan yang mudah Gue sebelumnya lawan Kita sebelum ini lawan siapa sih Oh iya Copenhagen Copenhagen gue udah punya gambaran karena udah main di babak penyisian grup Terus Wakil dari Spanyol siapa sih Sebelum Copenhagen itu gue lupa Gue masih bisa optimis RB Leipzig gue kayaknya Kayaknya gak bisa seoptimis itu teman-teman Ini adalah menurut gue lawan yang berat Ini kita toe to toe ya Sangat dekat sekali levelnya dengan kita Jadi doakan saja aduh gagal gue jurus meta Untungnya hari ini cerah ya di Old Trafford ya Dan by the way ini adalah full match teman-teman Jadi ini adalah laga pilihan gue Di episode kali ini Dua kali full match Pertandingan Antara matcha Serenetit melawan RB Leipzig Baik sekali bung Pelan-pelan aja dulu Pricing yang sangat luar biasa ya Ups Gak usah standing tackle Oke Gitu aja cover-cover aja Standing tackle justru akan Membuat Lawan semakin mudah S2 pinan berhasil Memotong jalur serangan Dari bung sangat baik ya Gila sih Akurat banget sih Pergerakannya Cara body shieldingnya Buang dong Buang 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 coy Gue udah pencet kotak cu Anjay Oke good 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 Tenang ya tenang ya Kalem-kalem aja dulu Kita main counter attack aja Seperti biasa Dar Baik sekali Backnya bung Pertahanan yang cukup Baik dari RB Leipzig Sangat sigap ya Sangat sigap Sorry kalau gue Tidak terlalu banyak Berkomentar ya Karena gue Harus fokus Melawan tim ini Bisa dilihat kan Sangat perkasa sekali timnya Nice Hati-hati Oke Erans Membantu Yah Kita gak bisa Main kayak gitu Kita gak bisa Main kayak gitu Gila sih Bener sih Dikepung sih Anjay Diubuk-ubuk Diubuk-ubuk Pokoknya jangan Standing tackle aja One standing tackle nih Keluar nih kayak gini Serat Udah tuh Langsung pergerakan kita Langsung lambat Mereka langsung bikin Manuver Itu sangat-sangat Berbahaya teman-teman Hei Neuer Pak tua Baik sekali Bong Counter attack Yang sangat baik sekali Wish Itu Kredit Goes to Balogun ya Bukan operan yang bagus Pergerakan Balogun Tanpa bola Yang sangat baik Sehingga Itu Bebas dia Bebas dia Masih sempet Pakai R2 Kotak gue kan Bebas Dia langsung Bergerak Di situ Pergerakan Tanpa bola Ini Striker berkualitas Ini Masih dilema Buat gue Apakah gue Harus Mempertahankan Dia Karena jujur Memang Gokil sih Overall rating Boleh 83 Tapi Makenya Enak Banget Gue Menjuluki Balogun Sebagai The next Andy Cole Anjing Anjing Dari Ya kan Nggak bisa Nggak bisa diremehkan Bung Ih Bisa lo Kayak gitu Loh ya Bisa lo Kayak gitu Keren sih Oke kita coba Meta ya Mudah-mudahan Bisa nih Bisa nih Nice Nice Jurus Meta Kalau bener Makenya Sulit Dihentikan Ini Balogun ya Walaupun ini Gue yang ngatur Ini karena metanya Tapi dua kali Dua kali dia mencetak goal Hasil dari pergerakan Tanpa bola dia Ya Ini Credit goes to Balogun sih Keren Keren Ayo lah Ayo lah Menang lah Menang lah Ini Mawan tim-tim Seperti ini Kita harus Extra Bung Apalagi Gue masih Membiasakan diri Nggak pake Co-op ya Kamera Co-op ya Di FIFA 2 3 Gue Most likely Bisa Menghancurkan Musuh Apapun Karena pake Kamera Co-op Itu kamera Yang nyaman Buat gue Tapi Disini Gue Sengaja Terus Mencoba Buat Pake Kamera Yang lain Terus Mencoba Buat Beradaptasi Itu Karena Buat Temen-temen Semua Temen-temen Sekalian Supaya Bisa Lebih Menikmati Konten Gue Akan Berkorban Gue Akan Belajar Lagi Dan Semoga Ini Tidak Akan Mempersulit Gue Dan Sulit Apa Ya Memberikan Kemenangan Gitu Jadinya Bagus Banget Lagi-lagi Pergerakan Tanpa Bola Hat-trick Pergerakan Tanpa Bola Luar biasa Sekali Kita Lihat Triple-nya Hush Itu Itu jenius Juga Operani World Mestinya Mestinya Balogun Ditempel Dengan Ketat Entah Kenapa Dia Dibiarkan Lepas Gitu Manis Marah Nah Kan Manis Manis Harusnya jangan kelamaan tuh ngopernya Yuk Balogun yuk Duh gak enak lah ngopernya Kebaliin lagi ya ke Take ya Nampak sedikit drop temen-temen ya Penampilan dari Leipzig setelah Dibobol untuk ketiga kalinya Ini akan menjadi build up yang sangat baik Buat Leipzig temen-temen Oke nice nice Untungnya baik kita pada seger-seger semua ya Kubo come on Oh perannya kok Nanggung gitu ya Florian Mereka sangat sabar sekali nih berusaha untuk membongkar Pertahanan kita Agak tumben nih gak main ke sayap nih Oke nice nice Carval dengan mudah mengatasi Udah balik dia ke habitatnya Nice 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 Standing tackle yang Bagus sekali timingnya Aduh Saywald Menghalangi operan jenius tadi ya Eh Klosterman Sangat baik sekali Walaupun agak beresiko tuh sebenernya Pak pelanggaran dong Nice nice Gak kah artu lagi Kita ganti pemain dulu ya guys ya Gua akan coba menurunkan Johnston di posisi back sayap Eh Hoyland mungkin akan gua coba ya Florian Woods sih Harusnya gua ganti sih Oke lah Gua coba Turunin Garner Tapi di posisi CM Jadi Maybree sekarang yang akan menjadi Memerankan Peran dari Florian Woods Kita lihat replaynya ya Iya cukup berbahaya sih Gua heran kenapa gak Dikasih kartu Aduh Jelek banget lagi Longshot nih Wuh Clean Clean Cleaning yang gak bagus tuh Oke nice nice Boom Ah gila Carvajal jenius sekali bung Itu orang Staminanya terbuat dari apa sih By the way Menit 85 Harusnya udah Udah cukup aman sih kita Nah ini Kalau gua bisa rebut Enak banget nih coy Ah gila bagus banget Untung Noyer bisa nyelamatin coy Coy Oke will fish turun ya Gua juga akan coba Nurunin ini deh Pemain academy Song Joe Yang di episode sebelumnya Berhasil Mencetak Gol ya Perdana 2 gol Kalau gak salah ya Di episode sebelumnya lupa juga Gua Gua laksi sampe maju coy Aduh Aduh Eh gimana sih Ah unggul kita 3-1 coy coy Berkat Balogun sih itu Dia di pertandingan Ih bawa apa Abulnya gak kelihatan coy Berkat dia di pertandingan kali ini Kita bisa prevail Kita bisa Unggul Dan Pujian juga harus kita berikan Kepada para pemain bertahan kita Bung Sepanjang Pertandingan ini Mereka sangat tenang Dan sangat baik Mengatasi Serangan dari Leipzig ya Begitu juga dengan McTominay dan Hannibal Mabry Ya sekarang kita akan langsung Menuju ke Persiapan pertandingan Melawan Newcastle United dulu Setelah itu baru kita mainkan lagi Lag kedua Manchester United Melawan RB Leipzig Di Red Bull Arena Kalau gak salah nama Markasnya Leipzig ya Oke Kita langsung ke Persiapan selanjutnya Let's go Masih bertengger di Posisi ke Enam ya Tapi kita punya Tabungan dua pertandingan Lebih banyak Daripada Spurs yang ada di atas kita Nah Kita dengan Spurs Selisihnya 6 poin teman-teman Kalau misalnya kita bisa berhasil Memaksimalkan dua pertandingan Untuk bisa mencapai Setidaknya sama Dengan jumlah pertandingan Spurs Kita punya kesempatan Buat naik ke peringkat 5 Bahkan Sebenernya kita masih punya kesempatan nih Buat naik ke peringkat 4 Asal Arsenal Tampil buruk Dan kita bisa Mengembalikan kondisi Keadaan kita bisa tampil baik AI bisa memberikan kita kemenangan Apakah itu bisa terjadi? Itu akan kita cari tahu jawabannya segera Setelah ini Ketika kita akan Menjamu Newcastle di Old Trafford Let's go Menjamu Newcastle Gue tetap akan menemukan tim Inti Walaupun kondisi mereka tidak baik-baik saja Lagi-lagi Aduh gue sebenernya males ngomong ini sih Gue gak mau ngomong itu deh Ada kata-kata yang ketika gue ucapkan Itu selalu gue mendapatkan kekalahan Gue nih orangnya superstitious Gue nih Percaya sama hal-hal klinik Pelatih yang percaya hal klinik Gue gak mau mengucapkan kata-kata itu Jadi langsung aja kita menuju ke Quick Sim Sebelumnya kita menang lawan Sebelumnya kita menang Come on Cuy Aduh nyaris kita menang Itu 87 Wilson ngegolin Aduh Hampir pupus lah ya Hampir pupus Mimpi kita untuk bisa main di Liga Champions Musim depan teman-teman Kita akan bertandang ke RB Arena teman-teman Dan Gue Karena kita sudah Unggul secara Agregat 31 Udah cukup baik ya Jadi gue akan mencoba untuk kembali Melakukan Eksperimen Kubo akan gue Taruh di saib kiri Sementara itu Greenwood Akan bermain di saib kanan Teman-teman Karena Kubo dan Greenwood Gue turunin Bisa dilihat sendiri Secara stamina Dan semua stamina yang Sekarang gue turunkan Adalah stamina terbaik Itu ada Brandon Williams Mengisi posisinya Valentin Barcota Dan Menging Mengisi posisinya Scalvini Dari gelandang kita Sangat-sangat aman ya Hoyland juga Untuk menggantikan Balogun sementara Karena Masih letih dia Dari pertandingan sebelumnya Melawan Newcastle Teman-teman Jadi Sekarang langsung saja Kita menuju ke pertandingannya Lagi-lagi ini adalah Pertandingan full match Semoga teman-teman semua Bisa menikmati Permainan yang gue Suguhkan ya Terutama dengan hasil yang Tidak terlalu buruk Dengan para pemain Ini ya Pemain akademi Dan pemain muda Kita berikan kesempatan mereka Sampai dengan musim keempat Teman-teman Dan buat teman-teman yang udah Nonton sampai dengan sejauh ini Terus suka sama kontennya Baru dateng juga Baru lihat gue Kalau suka Boleh tolong dibantu ya Dikasih like Dikasih subscribe Karena like dan subscribe gratis Sekarang kita menuju ke pertandingannya Selamat menyaksikan teman-teman Curus meta Aduh tidak sempurna bung Untungnya ini adalah pertandingan yang Cuacanya cerah Ya Di FC24 ini Cuaca menjadi salah satu Faktor penentu teman-teman Baik Aduh gagal bung Oke mudah buat Neuer ya By the way Neuer Gue akan Memastikan Di musim depan Sepertinya gue tidak akan Menggunakan jasa Dari Beliau lagi teman-teman ya Gue akan Menjual dia sih Cuman gue Belum tau sih ini Si Neuer ini Maksudnya Keeper Keeper gue Gue akan mencari Keeper yang sudah matang Gak tau gue Pake keeper yang dari Akademi nih Karena ada Satu pemain yang lagi Gue pinjemin posisinya Dan dia adalah salah satu Keeper yang berbakat ya Teman-teman ya Cuman Overall ratingnya masih 70an sih Masih gue pikir-pikir dulu tuh Masih berusaha untuk Membongkar Pertahanan dari Manchester United Bung Harbi Leipzig Operan-operan yang Sangat baik sekali Masih dibayang-bayangin Nice Max Serens Tanpa perlu Melakukan Standing Tackle ya Mampukah Hoyland Baik sekali Bung Tenang sekali ya Menyumbang Satu gol ya Gue tidak menyangka sih Ketika mengumpan ke dia tuh First touchnya Sangat bagus sekali Ini pemain Berkembang Sangat pesat Bung Ya Rasputin Soilun ini Perlu kita Apresiasi Disini nih Umpan ini Is Dipotong begitu kan Depan gawang Tenang sekali RB Leipzig Tidak dapat berbuat Apa-apa Bung Agregat sementara 4-1 temen-temen Yang aman ya Dengan kondisi Seperti ini Harusnya gue bisa Optimis Untuk bisa Tampil di final Ya Dan semoga Kita bisa meraih Gelar Juara Europa League Di musim ini temen-temen Mengulangi Kesuksesan Yang dilakukan oleh Jose Mourinho Di Tahun 2018 ya Aduh Open box Gue agak susah Ngelet angle Ini kayak Berhentiinnya Dimana ya Gitu Aduh Oke 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 Langsung ya Kita coba Ini lagi ya Jurus meta ya Nice Lolos lagi Bung Bisa Diaplikasikan oleh Hoylun Dua goal Tidak peduli Siapapun strikernya ya Di depan gawang Akan Menjadi predator Nice 2-1 Sementara Jurus meta AI nya gede kali Anjing kok Goal gitu mulu Gak di goal Apalan Itu bekal buat temen-temen ya Yang Sedang bermain FC24 ya Terutama di Next Gen Di PC Xbox Series Atau Playstation Gue gak tau kalau di PS4 Metanya bisa juga apa enggak Tapi harusnya bisa sih Buset deh Solo karir Dia ke depan Siapa sih tadi Up Aduh Gak penting sih Itu sebenernya Noir udah keliatan Uzur banget ya Udah Overall ratingnya Bagus Baru diomongin Langsung ngejump tuh Hah Ditepis Keren sih Cuman gak bisa terus-terusan nih Ini AI Kalau udah corner-corner Terus gini nih Alamat terjadi Oke Nice Untung gue Serang jauh ke depan Lah Yang jauh loh Maksudnya loh Gak pelanggaran ya Corner lagi Bun Para pemain Leipzig Dituntut untuk Bermain Lebih baik lagi nih Oleh pendukungnya Offset ya Oke Nice Kita Masih cukup tenang nih Di lini pertahanan Temen-temen Ya Allah Erans Ngapain sih lu Baik sekali Sewalt ya Uh Nice Noir Masa iya dia denger Omongan kita sih Dia tau dia mau dijual Langsung Tampil Beringas Menjaga gawang 6-0 Coy Cornernya Oke Nice Uh Bagus sekali Uh Lari Take Berikan Berikan gol Take Aduh Gulaksi juga bagus banget lagi Bisa kan nih Hollywoodnya Soalnya back-backnya agak tinggi nih Kelamaan dia ngedennya Rip Oh belum So far aman ya So far aman ya Aman ya kita ya Berarti nanti Di akhir babak kedua Gue bisa nurunin Pemain Apa Pemain-pemain muda kita nih Temen-temen nih Si Joe Ma Mancini ya Johnston Johnston Gue turunin deh Gue mau menjaga Stamina Max Ernst Untuk pertandingan nanti Melawan Manchester City Temen-temen Uh Bagus Bagus Greenwood Boom Ah Florian Woods Aduh Vinesh Gue Merasa disini agak Sulit ya Vineshnya ketimbang di FIFA 23 ya Vinesh terbaik itu adalah Di Menurut gue FIFA 21 sih Paling enak sih itu Paling gampang tuh Ngegolein Dari Vinesh shot Tapi apakah karena Hannibal Mebrynya juga Bukan Penendang yang baik Boom Uh Bagus sekali Sangat tenang ya Eish Eish Keras juga Supinan tuh Menghentikan Gestur Passing dari Greenwood Boom Baik sekali Florian Langsung aja Boom Boom Eh Williams 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 Itu operannya Kenapa kamu seperti itu Nah Cover yang sangat Bagus sekali tadi ya Diperlihatkan oleh Scott McTominay Pemain yang Cukup matang Anjol Sudah tidak mudah lagi Tetapi bisa menjadi Contoh Bagi Para pemain Academy Nice Oke bolehlah Mebry gue ganti Leipzig harus Unggul Empat gol Dia harus mencetak Empat gol Untuk bisa lolos ke Babak selanjutnya Teman-teman Dan gue rasa Kita masih bisa Mengamankan Posisi kita Sekarang ya Gue cukup optimis Kita tidak akan Kebobolan Sampai empat gol Mancini ini Bagus sekali Terus ya Dibayang-bayangin Terus ya Bisa kau Peran cantik ini Tidak bisa Dimanfaatkan Cover-cover Itu gulak Pengen banget Gue kayak gitu-gitu Terus Mereka kebobolan Waduh Enak banget Sakanyi Dari Luar Kota Final Tibung Kita ganti Pemain dulu ya Gue pengen Ganti Kubo sih Menjaga Stamina Oke Balogun Kita ganti ya Joe Gue masukin deh Masih bisa Nggak ya Abis ini Lawan City Kita Semoga Dengan Disimpannya Para Pemain kunci Kita Memberikan Pengaruh Kamu bisa Nggak Kamu bisa Yang Nggak gitu Balogun Itu anak Muda Jangan Dikasih Umpan Umpan Yang Kayak gitu Operannya Belum terlalu Bagus Werner Werner Ada di belakang Sakanyi Oke Openda nih Openda yang harus Diuas padai Nice Tenden Mengi Tenden Mengi Kalau lo liat tuh Gokil sih Bodinya udah Jadi banget loh Ma Lari Gak Gak Offset coy Tidak Memiliki Speed Dia Aduh Terlihat Sudah Sangat Matang ya Para pemain Kita ya Dan Jangan Lupa Di Squad Hub Kita Memiliki Banyak Sekali Pemain Academy Yang Dipinjamkan Di Klub Lain Teman Teman Masa Depan Klub Ini Sangat Cerah Sangat Cerah Sekali Dan Berikan Selamat Kepada Gue Karena Kita Berhasil Lolos Ke Final Europa League Setelah Mengalahkan Musuh Yang Buat Gue Arbi Leipzig Adalah Musuh Yang Sangat Berat Bung Luar Biasa Sekali Rasul Saulen Dua Kesempatan Dua Gol Dimanfaatkan Nice Sebelumnya Balogun Tiga Kesempatan Tiga Gol Oke Kita Sudah Sudah Dipastikan Lawan Yang Akan Kita Hadapi Di Final Europa League Adalah Galatasarai Tim Yang Di Musim Lalu Sudah Pernah Kita Hadapi Dan Bisa Kita Atasi Di Penyisihan Liga Champions Musim Lalu Cuman Pada Saat Itu Kita Masih Punya Rashford Dan Bruno Fernand Sekarang Kita Nggak Punya Ini Akan Menjadi Pertandingan Lagi Lagi Akan Menjadi Pertandingan Yang Seimbang Cuman Si Braga Ini Hebat Banget Dia Cuman Kalah Agregat 2-3 Tipis Banget Oke Teman Kita Langsung Menuju Ke Persiapan Yang Lain Let's go RB Leipzig Secara Mengejutkan Mengajukan Transfer Untuk Valentin Barco Terlihat Sepertinya Leipzig Sangat Terkesan Dengan Penampilan Valentin Barco Nilai Transfer Sebesar 17,3 Juta Tentu Saja Valentin Barco Tidak Akan Gue Lepas Sebelumnya Kenapa Banyak Penawaran Dan Ada Penawaran Tidak Gue Tunjukkan Valentin Barco Tidak Betah Dengan Kondisi Dia Jarang Dimain Dia Ngambek Ini Sepert Gue Mention Di Beberapa Episode Sebelumnya Tapi Sekarang Dia Udah Bagus Jadi Gue Akan Coba Kita Akan Coba Ke Squad Hub Kita Akan Coba Ke Squad Hub Bisakah Kita Lepas Transfer Oh Nggak Bisa Sampai Dengan Dia Mengeluarkan Statement Dia Tidak Mau Ditransfer Baru Kita Bisa Melakukan Itu Teman Teman Tapi Kalau Ini Masih Terjadi Sampai Dengan Musim Depan Itu Artinya Kita Harus Merelakan Pemain Berbakat Kita Valentin Barco Adalah Salah Satu Pemain Yang Berbakat Teman Teman Bisa Dilihat Umurnya Masih 20 Tahun Tapi Dia Udah Mencapai Overall Rating Sebesar 77 Untungnya Secara Kontrak Dia Masih Terikat Kontrak Selama 3 Tahun Dan Gue Waktu Beli Dia Itu Nggak Pakai V Release Clause Jadi Dia Tidak Akan Bisa Di Utak Atik Dulu Teman Teman Nah Mumpung Kita Lagi Disini Sebelum Gue Tutup Episode Ini Gue Pengen Nunjukin Beberapa Pemain Yang Memiliki Potensi Yang Bagus Pemain Yang Termasuk Pemain Akademi Dan Pemain Muda Des Plances Keeper Asal Itali Kenapa Dia Karena Gue Pengen Vincenzo Italiano Kan Orang Itali Gue Pengen Dia Memiliki Pemain Andalan Yang Berasal Dari Tanah Kelahirannya Jadi Kemungkinan Besar Des Plances Ini Akan Bisa Gue Mainkan Di Musim Depan Kemudian Ada Brandon Conlon Ini Adalah Pemain Dari Akademi Murni Dari Akademi 17 Tahun Overall Rating Udah 64 Lagi Dipinjem Di Frasinone Ada Ini Juga Leandro Morgala Salah Satu Pemain Yang Berbakat 20 Tahun Overall Rating 70 Tapi Bisa Dilihat Perbandingannya Morgala Dengan Barko Overall Rating Jauh Banget Gitu Barman Ini Nanti Akan Gue Pinjemin Dia Juga Dari Akademi Pemain Asal India Gue Scouting Pemain Dari India Memiliki potensi Yang cukup Baik Jadi Gue Mau Lihat Perkembangan Dia Kayak Gimana Teman Kemudian Dari Sisi Back Cuman Itu Aja Si Morgala Oke Dari Sisi Back Cuman Itu Aja Kobi Mainu Kobi Mainu Sedang Dipinjamkan Di Divisi Satu Bersama Middlesbrough Pelatihnya Kan Si Carrick Michael Carrick Jadi Michael Carrick Semoga Dia bisa Meningkatkan Potensi Dari Kobi Mainu Overall Ratingnya Gak terlalu Bagus 69 Umurnya Masih 20 Tahun Tapi Kita bisa Lihat Semoga Dia Menjadi Pemain Yang Baik Kemudian Ini Ada Ini Juga Bagus Banget Ini Dari Akademi 19 Tahun Ratingnya Sudah 73 Ini Ini Luar Luar Biasa Dia Bermain Di Basak Sehir Tapi Posisinya Left Midfield Jadi Mereka Sorry Bukan mereka Thorpe Akan bersaing Dengan Para Pemain Andalan Gua Itu Ada Empat Amad Dialo Kubo Greenwood Dan Garnacho Ini akan Sulit Dia Untuk Masuk Kesitu Kecuali Kecuali Nanti Si Kubo Gue Jual Jadi Jasper Thorpe Ini Kan Pemain Akademi Gue Pengennya Masuk Menjadi Tim Inti Juga Teman Kita Berlanjut Ke Danny Gore Danny Gore Sedang Dipinjemin Ada Yvar Jenner Juga Masih Dipinjemin Umur 21 Tahun Overall Rating 63 Ya Kita Surplus Di CM Short Tire Bersama Kobi Maino Di Middlesbrough 21 Tahun Nah Ini Ini Gue Beli Tom Bischoff Posisi CHAM 19 Tahun Overall Rating Sudah 73 Dia Punya Potensi Yang Dia Terus Si Eceferi Claudio Eceferi Ini Juga Bagus Juga Patris Dialo Patris Dialo Juga Bagus Nah Kalau Ini Pemain Akademi Yang Baru Gue Hasilkan Di Musim Ini Matteo Martinelli Pemain Dari Italia Dia Bermain Di Klubnya Klubnya Siapa Namanya Klubnya Jalat PK Di SC Andorra Korea Korea Juga Salah Satu Pemain Yang Bisa Lihat Plusnya 9 Overall Ratingnya 72 Umurnya Masih 19 Tahun Dia Bisa Bermain Di Posisi Saya Atau Di Posisi Champ Pusing Banyak Banget Pemain Bagus Charlie McNeil Gue Bingung Nanti Musim Depan Gimana Balogun Lagi Bagus Bagus Dia Usia 21 Tahun Bedanya Cuma Setahun Sama Hoylun Tapi Overall Ratingnya Jauh Banget Gue Masih Punya Mimpi Gue Pengen Charlie McNeil Sebenernya Menjadi Striker Utama Tapi Antara Hoylun Dan Balogun Bagus Banget Has That Special Something Oke Curhatnya Sampai Disini Memudah-mudahan Teman-teman Juga bisa Melihat Gambaran Di musim Depan Bagaimana Para Pemain Kita Belum Lagi PR-nya Gue Harus Merekrut Pemain Kelas Dunia Yang Overall Ratingnya Atas 82 Itu Adalah Objektif Yang Harus Gue Jalankan Selama 3 Musim So far Gue udah Dapetin Dua Manuel Neuer Dan Florian Woods Tinggal Dua Lagi Tapi Mungkin Nanti Musim Deman Bisa Beli Satu Aja Gue Akan Coba Puter Otak Bagaimana Caranya Pemain Muda Ini Bisa Keluar Semua Kita Bisa Mendapatkan Pemain Yang Berkualitas Juga Dan Di Musim Ketiga Kita Harus Mulai Bersaing Lagi Di Liga Oke Cukup Sampai Disini Curhat Kita Akan Ketemu Di Episode Selanjutnya Kita Akan Melawan Manchester City Kita Akan Bermain Di Final Europa League Dan Final Piala FA Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Jangan Lupa Kalau Suka Sama Konten Bantu Gue Dengan Cara Subscribe Dan Kasih Like Teman Teman Terima Kasih Banyak Yano Raut